hahaha jumpa lagi bersama saya hari jagung-jagung itu Kang Bro apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja dan selamat pagi selamat siang selamat malam dimanapun kalian berada dimanapun kalian menontonnya hahaha Aduh baru mau jalan udah hujan Kang Bro udah mendung ice wow jangkrik jangkrik wah ngesen ke gemak kiri ambil kanan kanan ambil kiri karup karupi ke biaya Oke hahaha jadi hari ini tuh adalah hari minggu memang ngopon hari minggu ya kalau hari minggu itu berarti bukan hari Sabtu ya yes jadi mohon maaf kalau misalnya kamera saya tak membunuhkan tuh karena memang disini ini udah mulai grimis grimis tipis hahaha grimis tipis grimis manis yes yes jadi hari ini saya ingin membahasnya tentang motor yang akan keluar di tahun 2022 wah kita mainkan imajinasi kita jadi kalau kita lihat-lihat apakah di tahun 2022 yang akan digantinya dengan model-model yang baru hahaha udah nggak sabar padahal masih berapa ya sekarang bulan 10 berarti masih ada dua bulan lagi dua bulan lagi baru ganti tahun kurang-laginya kayak gitu nah kalau kalian penasaran sama saya juga penasaran nantinya di tahun 2022 itu akan ada motor baru apa aja tapi yang jelas berdasarkan kabar yang saya terima hahaha berdasarkan info-info yang saya terima itu yang yang pertama sih udah keras pasti undabit ya undabit itu kayaknya sudah mendekati 50% lah projeknya fix dan tidaknya sih belum tahu karena masih selamat juga di tahun ini masih berapa bulan lagi cd pak pulis ini menangkep soko hehehe kelihatannya itu orang pada pesan-pesan atau penauper bodong ya hehehe kakinya tuh ditilang jalan kaki dia hahaha makanya kalau naik motor itu di diperhatikan aturan yang lalu lintas dan jangan lupa perlengkapannya juga yang gitu Wow udah sembarangan dimanapun kalian berada itu kalau naik motor ya harus diperhatikan aturannya nggak boleh asal-asalan oke back to topik hehehe jadi krediksi di tahun 2022 akan muncul motor baru apa aja yang jelas yang jelas nih satu itu sebenarnya yang membuat saya sangat penasaran banget dan hari ini belum pernah apa ya saya itu belum bisa mencari kabar-kabarnya atau mencari info-infonya itu adalah kalau di Honda itu adalah Honda ADC ya mengapa demikian karena rumornya Honda ADC itu kan akan diubah dari 180cc tapi sampai hari ini itu belum jelas gitu loh maksudnya tuh belum ada info validnya mau di bulan apa atau di tahun ini atau di tahun 2022 itu untuk pastinya itu belum tahu gitu padahal saya udah mengendusnya hehehe bahasanya kok mengendus apa ya maksudnya saya sudah dapat kabar kaburnya itu konek wong jowo ngomong ke selentingan ya ada gosipnya itu sudah lama banget itu di pertengahan tahun inilah itu sudah sangat kenceng banget kabarnya bahwa ADV 150 akan dirubah jadi 160 mengingat sih Honda PCX juga sudah dirubah jadi 160 kabarnya begitu tapi sampai hari ini belum ada nah mudah-mudahan itu jadi salah satu referensi alias salah satu kabar yang mengembirikan menggembirakan bahwa nanti di tahun 2022 ADV 160 bakal keluar hahaha kurang lebihnya gitu Kang Mas nah terus apalagi ya sesuai sesuai apa yang saya bicarakan kemarin Honda Honda Fit kemungkinan juga akan dirubah itu juga sudah ada beritanya alias sudah ada bocoran kabar kaburnya Honda Fit akan dirubah ntar dirubahnya di warna atau apa itu terus apalagi kira-kira kira-kira apalagi kira-kira di Honda Scoopy hahaha karena saya lihat-lihat di akhir-akhir tahun ini di akhir-akhir tahun ini tuh Honda Scoopy stoknya bener-bener membeludakkan bro jadi stoknya itu wes akeh banget kalau yang stoknya jarang itu sesuai BCI KBS itu saya lihat dimana-mana stoknya agak jarang Hai kemungkinannya sih yang ABS bisa stop produksi kelihatannya tapi mudah-mudahan sih enggak karena itu adalah salah satu apa namanya fitur andalan ya maksudnya itu fitur yang mewah itu sebenarnya ABS itu hahaha kurang lebihnya sih saya rasa hanya di seputaran motor itu ya maksudnya di seputaran metik kalau vario 150 sepertinya itu bukan target utama di awal tahun untuk merubahnya tapi pasti di tahun besok ya dilakukan perubahan perubahannya di sektor mana itu belum-belum belum bisa dapet bocorannya kan bro hehehe aduh rem anginnya gitu bikin kaget wawalah itu ngeri banget kering sedep ya demikian tadi itu Kang Bro kira-kira perkiraannya jadi tak ringkasnya ya yang kemungkinan diganti ini adalah bit satu bit series kedua PCI ketiga ADV keempat sekupi nah tapi nanti tak update lagi di awal tahun kira-kira diantara unit-unit itu mana dulu yang bakalan direvisi hahaha kurang lebihnya seperti itu nah itu isi-isi pembahasan hari ini kurang lebihnya kayak gitu aduh ini sore jadinya jalannya agak rame gini sih rame banget bro ini bro hahaha aduh saya mau ngambil kiri padahal kang bro tapi nggak bisa lewat ini nah gitu oke jadi kira-kira seperti itu dulu pembahasannya hari ini kang bro terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like send comment subscribe juga tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati